Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau ke tepi laut merah ya di apa namanya juga waterfront kita lihat seperti apa suasana weekendnya di laut merah jeda nah saya mulai dari Cornish waterfront bagian sebelah selatannya ya di sini dimulai sebelah kanan selalu itu ada pasir ya ada yang masih bermaja tapi ini sebenarnya sudah tidak asing lagi ya karena sudah lima tahunannya di rumah yang harus ikat kunci berhubur Mekah panggungan seluruh tahunnya lalu itu jadi saya hanya untuk sharing untuk di bulan awal bulan Juni ini ya weekend di awal bulan Juni 2023 ini saya sering kembali situasinya seperti apa weekend-an di Cornish Cornish Jeddah waterfront yang langsung ke laut merah ya dan laut lepas ke tanahnya langsung Samudera Hindia ya Nah kesanannya itu Samudera Hindia laut lepas dan yang di depan ini tempat renang ya tadinya itu bekas tempat renang tapi sudah tidak dipakai kadang-kadang dibuka kalau ada bicara nantinya sewaktu aku tutup lagi buka tutup seperti itu nah ini airnya cernyat sekali ya seperti ini pendapatannya keindahan laut merah di pagi hari ya Masya Allah tabarakallah saya sering dan yang kita tahu ya laut merah itu sejarahnya di Islam itu sudah pada tahu kalau sejarahnya Nabi Musa yang menghentakan tongkatnya ya di laut merah tapi entahlah tidak ada dalilnya yang mengatakan sebelah mana saya menikmati juga selfie sambil selfie menikmati keindahan pagi ya weekend-an di Cornish Jeddah waterfront karena lagi musim panas ya ini pagi juga sudah panas dan panasnya itu yang yang kayak sudah menyengat gitu ya dan kayaknya pengen nyebur melihat air jernih seperti ini ya Masya Allah tabarakallah semoga para visitor Saudi Arabia bisa city tour ke sini ya saya doakan nih mudah-mudahan bisa ada rute city tour ke Cornish Jeddah waterfront untuk pencipta laut tentunya disini juga ada yang mancing sebenarnya mancing disini tuh nggak boleh tapi eh mungkin dibiarkan saja seperti itu ya karena nggak juga tidak ada kerusakan nah anak-anak juga bisa bermain ya semau maunya dia dan ini saya mau sharing nih ini ada pohon zaitun ditanam sudah besar ya sebelah kiri disini tanaman disini itu ditanamnya sudah besar semuanya Masya Allah tabarakallah kormanya juga sudah mulai berbuah ya sudah mulai besar juga sebentar lagi udah matang nah ini pohon zaitun nah ini sudah berbuah kormanya tuh nah lagi berbuah ya sudah musim ini sebentar lagi matang nah ini pohon zaitunnya udah kering dan Masya Allah tabarakallah lihat dimanapun Saudi Arabia itu di jalan di pasar tempat wisata di laut di mana di gelar ini di fasilitasi oleh pemerintah gelar sejadah ya Masya Allah tabarakallah ini negeri muslim ini seperti ini patut untuk kita tiru ya Masya Allah jadi kapanpun waktu sholat bisa Hai dan saya langsung olahraga ya langsung sepedahan dan ini sepeda saya nyewa 50 real satu jam kalau kurs rupiahnya sekitaran 200 ribu rupiah ya Hai dan ini satu jam itu sampai ujung setengah jam ya ujung yang tulisan jeda di depan itu sampai ujung setengah jam balik lagi setengah jam jadi kalau nyewa setengah jam balik laginya itu sudah enggak bisa itu enggak cukup waktunya karena kalau balik lagi itu harus sejam gitu nah sekarang ini sampai ujungnya dari sana ya dan akan kembali lagi ke tempat penyewaan semula ya sangat panas ya lihat wajahku memerah keringetan baru sudah baru setengah jam ya tapi panas karena menengah darinya panas sepenuh kalau asal sepenuh kalau asal saya bisa mencari ke tempat penyewa sepenuh 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati